Dalam video sebelumnya sudah saya upload yaitu kota unlimited menjadi kota reguler ini adalah hasil tes kecepatan kaket ketengan YouTube setelah dibebas menggunakan VPN v2ray Jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Ini saya buka terlebih dahulu untuk my telekomsel disini saya menggunakan paket ketengan YouTube selama 7 hari dengan harga kisaran Rp15.200 Untuk kota reguler saya tidak mempunyai disini saya mempunyai hanya kota ketengan YouTube saja selama 7 hari Dalam video ini saya buatkan untuk bebas menggunakan akun v2ray secara trail yaitu gratis Disini saya buka terlebih dahulu untuk my telekomsel bahwasannya disini saya tidak mempunyai aplikasi tidak mempunyai kota reguler Disini mendapatkan 3000GB yaitu 1 minggu dengan harga Rp50.200 kota ketengan YouTube Jika membeli paket ini tidak akan bisa dipakai untuk membuka yang lain Bahkan untuk membuka aplikasi di youtube.com juga susah sangat susah Oke langsung saja buka di Google Chrome kalian ketik fast SSH Langsung saja cari yang di paling atas disitu ada V2ray Disini saya akan cari untuk ketengan YouTube coba saya akan klik terlebih dahulu nomor 7 Nah disini ada V2rayCat YT2 Disini kalian membuat username bebas terserah kalian Dan SNI nya Yaitu disini saya akan tulis m.youtube.com Setelah itu cek list saya bukan robot Silahkan scroll ke bawah disini ada Tulisan create account silahkan klik dan disini adalah proses pembuatan Disini masih loading lah disini sudah berhasil Pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi V2ray yang kalian download di playstore Ini bisa kalian copy Ini saya buka terlebih dahulu untuk V2ray Kalian bisa download di playstore Ini saya sudah mempunyai Sekarang saatnya saya buka Kekurangan memakai ini menurut saya itu baterainya cukup boros Oke langsung saja kita buka Untuk pojok kanan silahkan klik tambah Klik import config from clipboard Nah disini sudah muncul Untuk list fitur lainnya Disini tadi saya menggunakan Ini saya cek terlebih dahulu Ini yang awal saya buat dan ini yang barusan saya buat Oke sekarang saya cek list yang barusan saya buat Sekarang saya klik connect Dan disini saya ubah terlebih dahulu Untuk ke telekomsel Sekarang start service Oke disini sudah connect Sekarang saya akan coba untuk Buka google chrome Oke disini sudah berjalan Sekarang saya akan coba untuk test speed Menggunakan speed test Atau saya buka youtube terlebih dahulu Untuk youtube pastinya sudah bisa Sekarang saya akan unci kecepatan Menggunakan speed test Cukup mudah untuk membuatnya Nah disini saya menggunakan Profiter telekomsel Negara disini saya mendapatkan Dari singapur New media express Membuat akun seperti ini Tidak sampai 1 menit sudah jadi Cukup mudah bisa kalian ikutin Seperti yang tadi Oke disini untuk unduhnya Cukup tinggi Tembus 55 56 Di sini pagi hari ya Pukul 2 Menjelang pagi hari Untuk unggahnya Mendapatkan sekitar 7 Atau 6 mbps Ini turun menjadi 5 Oke jangan lupa Dukung channel terus Dengan cara Klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kalian Tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Bagi kalian yang kurang paham Silahkan komen Nanti insya Allah Saya akan balas Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa